Unit Reskrim Polsek dan Pasar Barat mengamankan tiga orang pelaku penganiayaan dan pembunuhan hewan jenis anjin yang terjadi pada Jumat 16 Agustus tahun 2024. Ketiga pelaku ditangkap sekitar pukul 11 malam di belakang salah satu toko di Jalan Gunung Soputan Pemecutan Kelot dan Pasar Barat. Menurut Kapolsek dan Pasar Barat Kompol Laksmitris Nadewe, terungkapnya peristiwa ini bermula dari laporan masyarakat berinisial HH. Pelapor curiga setelah mendengar suara anjing seperti dia niaya. Kemudian pelapor mendatangi lokasi tersebut dan melihat saksi SMO dan menanyakan suara anjing tersebut. Kemudian dijawab tidak tahu. Namun pelapor tidak percaya, sehingga langsung mengecek dan menemukan ada dua orang pria yang memukul seekor anjing berwarna putih. Anjing itu sudah dalam kondisi mati. Atas kejadian tersebut, HH melaporkan ke Polsek dan Pasar Barat. Usai mendapatkan laporan warganya, unit reskrim langsung mendatangi TKP dipimpinkanit reskrim itu Dian Eka Ananta. Di lokasi, petugas menemukan satu ekor anjing yang sudah mati dan langsung mengamankan tiga pelaku pada Sabtu 17 Agustus tahun 2024 sekira jam 1.45 menit subuh dan telah diamankan di Polsek dan Pasar Barat. Lebih lanjut dijelaskan tiga pelaku yang diamankan berinisial AYM, PPM, dan BAH. Terhadap perbuatan para pelaku dikenakan pasal 302 KUHPE tentang tindak pidana penganiaya A terhadap hewan dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjaran atau denda maksimal Rp400.000. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polsek dan Pasar Barat.